Indy Clothing merupakan pameran clothing yang berdiri sejak tahun 2009. Indy Clothing ini mewadahi berbagai macam brand lokal Indonesia. Sempat vakum selama 2 tahun karena pandemi, pada Jumat 1 Juli lalu, event ini kembali diadakan. Bagaimana keramaian pengunjung dan peserta? Berikut liputannya untuk Anda. Indy Clothing Surabaya mewadahi banyak brand dari Bandung, Surabaya, Jakarta, Semarang, Jogja, dan juga Malang. Merupakan event pertama setelah pandemi, senior manager project dari Indy Clothing menyampaikan, event ini diharapkan mampu menarik minat dari para pengunjung maupun penggemar dari brand yang ikut serta dalam event ini. Tujuan dari digelarnya acara ini sendiri yakni menonjolkan keunggulan dari brand-brand lokal. Di antara brand lokal yang ikut serta dalam event ini yaitu Cosmic dan juga Screamers. Pameran Clothing yang memang mewadahi brand-brand lokal Indonesia, Tunggung Surabaya, Baru New Jakarta, Semarang, Jogja, dan Indonesia. Jadi semuanya berkumpul di Surabaya untuk kali ini setelah kita vakum 2 tahun ya, pada pandemi. Terus kita akhirnya berkumpul lagi di sini dan kita berusaha untuk selain ini, lukain pertama setelah pandemi ya. Harapannya sih memang bisa memberikan impen yang bagus. Kalau ini kan sudah 2 tahun nih kak, pandemi. Nah ini karena kembali lagi hari pertama banget, ini sejauh ini gimana? Antisias dari masyarakat silahkan? Sebenarnya kalau dilihat sih memang mungkin karena hari Jumat ya, masih banyak beraktifitas, tapi kalau tadi cek-cek keterataksinya cukup bagus, berarti memang yang datang kesini adalah memang orang yang benar-benar ingin belajar. Jadi ya itu sesuai dengan objektif untuk kita ingin buat eventnya kan, karena sebenarnya yang kita ingin menunjukkan adalah brand-brandnya tadi. Mungkin bisa dilihatkan nih, tiga aja? Kita itu ada Pasmi, terus ada Skrivers, Bandung, dan Surabaya, kita ada film. Kalau untuk lokasinya ini kebetulan di Mall utama Surabaya, ini kenapa kok memiliki TV? Jadi kita kenapa pilih dengan proses Surabaya, sebenarnya ini adalah satu statement tiga dari kita. Bahwa, ayo brand-brand lokal Indonesia, kita bisa jalan bareng, kita bisa membuat sesuatu yang besar dan impact yang besar. Kita ingin dilengar di sini dan ingin orang-orang itu juga melihat bahwa, oh serap ini loh barang-barang. Dan kita tidak menutup mata ya, kalau tinggal ini juga banyak brand luar atau apa gitu loh. Dan kita berani di sini untuk memberikan apa ya, dengan statement kalau, ya kita berani diadu juga kok gitu. Harganya juga oke, paling suka oke. Ini kan acaranya tiga hari nih Kak, nah ini apakah ini berarti di hari terakhir nanti ada puncak acara yang gimana gitu ya? Sebenarnya kalau puncak acara sih kalau kita event, eh kalau kita ekspor itu, setiap hari itu selalu ada yang berbeda-beda. Kayak hari ini kita itu selalu ada early sale, terus nanti pada saat malam kita ada depan pulas. Terus besok mungkin kita lebih fokus ke belanja gitu ya. Terus hari minggu kita ada banyak sekali shopping program, sama ada efek pemakan. Event ini diselenggarakan di tunjungan plaza lantai tiga. Pemilihan tempat ini juga memiliki alasan khusus, yakni mereka ingin menunjolkan brand-brand lokal diantara banyak brand asing yang ada di plaza tunjungan ini. Event ini diselenggarakan selama tiga hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 3 Juli 2022. Pada hari pertama event ini digelar acara depan turas yang diadakan pada malam harinya. Salah satu pengunjung mengaku datang ke event ini karena tertarik dengan berkumpulnya banyak brand lokal dalam satu pameran, sehingga mereka dapat mengenal brand lokal lebih banyak. Selain itu, peserta event mengatakan bahwa brandnya lebih dikenal setelah mengikuti event ini. berkumpul di Surabaya atau untuk event ini? event ini kisah tiga yaitu 2017, Hai ke-17 tapi yang terima kasih ya di Surabaya sudah ini sampai lima tahun kesannya sangat baik ya sebetulnya itu perkenalkan kodak lokal di Surabaya juga bisa mengembangkan lebih mengembangkan nilai UMKM di Indonesia sih semakin kalau berhadap UNC sebenarnya lebih lebih cepat mengenal merek lebih cepat mengenal brand dengan adanya menurutkan event-event-event keuntungan khususnya dari dari selain dari segi penjualan itu sebagai salah satu makhati kita juga untuk memperkenalkan makhati brand itu ada di Surabaya ada di mana-mana cukup mengenal Lutfiah dan Tiara melaporkan untuk Kampus Report Da'wah TV terima kasih terima kasih